Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke di video kali ini kita akan mereksoin kembali video-video soputra yang berjudul Kepala Bang Biji pusing karena sering mikirin mantan Oke di video kali ini memang banyak perlukan yang terjadi salah satu acara TV Hai nah salah satunya video soputra saat ini sedang sakit kepala karena mikirin mantan Oke kita langsung masuk ke videonya guys ya itu dia atas kenteng sekarang jadi seputra masuk dan dia menangis guys Ucuy guys memang kalau nggak ada bibisaputra memang nggak rame ya lagi kita fans beratnya bibisaputra Nah disini disini bisa putra dipaksa untuk bikin suasana jadi cair guys oleh Robert Insya Kursu dan Dini Oke kita lanjut masuk Hai kita terus membela emang kau bide seputra lucu nggak lucu asal dia berinteraksi dengan penonton pasti ketawa semua guys oke ini adegan pulang bisa putra nangis nah disini Bili Soputra bilang ada pesona ceribel ya itu maksudnya si Robin Onsu guys dia mirip dikatakan anggota ceribel mancing-mancing ini si Robin Onsu nah guys banyak yang mengecek-gecek Bili Soputra karena dia masih diimbuluh juga sampai saat ini masa si Rowenda juga diikut-ikutkan disini guys yang namanya juga pelawak ya guys kalau gak bikin ketawa ya gak lucu guys nah disini Bili Soputra sedang acting nangis karena ada sesuatu yang bikin dia sakit kepalanya guys kalau kita lihat sekarang gak nangis lagi guys dia sakit gigi tapi kepalanya yang dipegang guys kan lucu nih guys lumayan 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 gak? lumayan lumayan baru mencoba kasih duit nanti siapa yang ketawa dia kasih goceng-goceng semua guys nah Bili Soputra kalau malam itu sering sakit kepala dan sering ada yang melintas-lintas di pikirannya gitu guys entah siapa itu yang melintas kita gak tahu guys oke kita lanjut guys nah sekarang Bili Soputra masuk ke proses scan kepalanya scan kepala guys jadi kita lihat apa yang akan terjadi kita saksikan bersonal pokok makin lucu nih guys nah di sini Bili Soputra kalau dipakai ini nanti akan diproses aja gimana bisa nampak guys ditutup pakai ini nah sekarang kita lihat scan Bili Soputra kepala Bili Soputra yang nampak ada Amanda Menopo guys nah ini guys yang Bili Soputra sering sakit kepala guys nah di sini Bili Soputra sering sakit kepala karena bayangan Amanda Menopo sering melintas di kepala di benaknya guys nah kita lihat Bili Soputra emang Bili itu paling susah move on kenapa karena dari SD cuma diajarin untuk menghapakan dan kebingan bukan terlupakan Bili Soputra paling susah move on karena dari SD bilang Denny Cagur sejak SD dia tidak pernah diajarin untuk move on nah ada lagi guys katanya guys yang sering melintas di kepalanya nah ini muncul lagi satu lagi nih guys ini Elvia Serole sayang katanya ayang-ayang katanya guys ini marah guys karena merasa terganggu guys karena ada kata ayang-ayang terus nah terus kita lihat lagi siapa lagi yang muncul nah ini satu lagi lupa saya namanya nih pokoknya mantan-mantannya semua guys yang sering kebayang sama dia guys yang wanita ini pernah pacaran sama Bili Soputra lupa saya namanya itu pokoknya mantan istrinya lupa saya guys ayo kita lanjut ayo kita lanjut aja guys siapa lagi nih guys teriak-teriak guys Bili Soputra pun kaget guys woy Eli Sugigi guys ini Eli Sugigi mungkin yang cewek-cewek yang lain tuh guys yang mantan-mantannya mungkin sering membuat dia terbayang-bayang tapi yang satu ini mungkin disedot kepalanya katanya guys ubun-ubunnya disedot sama gigi ini nambah-nambahin ceritanya guys biar lucu guys beberapa warga cuma kita pembunuh langsung murik gawat ini guys nanti datang Eli Sugigi guys kita lihat tetangga 11 sering sakit ayahnya pernah sering dipatot sama Eli Sugigi guys ini siapa lagi yang datang guys ini Pak Nur Rahman orang tua dari Bili Soputra dan bersama Eli Sugigi guys disini Eli ceritanya jadi pasien sakit yang diantar Pak Nur Rahman diantar Pak Nur Rahman kok bisa ya sama bapaknya selamat menikmati